Welcome back lads Pertandingan super penting hari ini Gue bakal ajak kalian semua Lihat langsung Situasi pertandingan antara Arsenal Yang hadapi Manchester United Yang kita mulai dari Arsenal Station Yang memang Di tengah-tengah pemukiman ya Jadi kalau kalian bisa lihat Biarpun ramai gini Kita di tengah-tengah perumahan warga Ya orang sini juga udah biasa sih Kalau lagi match day Ribuan atau puluhan ribu orang Mendatangi ML Stadium Adain dari Holloway Station Dari depan ataupun dari Arsenal Station Flare guys Yeah we've got a big match London is red today And welcome to Eberdard Stadium The home of Arsenal Football Club Luar biasa crowdnya Big match Classic fixtures Dan lihat Antrinya kayak begini Sudah dibikin 4 line Antriannya mengular Sampai ke jalanan See ini tempat jalan orang Sudah mulai ngantri Dan kita scan dulu kartu kita Jadi sekarang masuk Arsenal harus pakai kartu member And this is clock N And this is clock N Dan sekarang kita lagi di upper level nih Tadi di bawah Sekarang kita udah di atas Sekarang kita bakal nonton dari atas Di clock N Salah satu tribun paling berisik Di Emirates Stadium Dan bisa dilihat crowdnya Untuk big match Mereka udah pada siap Men-support Arsenal Menghadapi Manchester United Hari ini Dan setiap kali gue ke Emirates Seperti seolah-olah Baru pertama Gue kali menginjakan Neki gue disini Dan perasaannya selalu sama Amaze-nya selalu sama Saat pertama kali gue keluar dari Tangga Dan melihat Sebentar lagi kalian bakal lihat The home Of the club we love The Arsenal Dan salah satu alasan kenapa gue milih clock N Karena kita bisa banter langsung Sama Ya ini Pendukung lawan Dan kali ini ya Manchester United Jadi kita bakal abis-abisan Danter mereka Dan di pertandingan hari ini Kita mengenang salah satu Scout terbaik dari Arsenal Yang baru meninggal Yaitu Steve Rawi 1-0 up Arsenal Arsenal gak butuh waktu lama Untuk menambah keunggulan Edi Nketiah Membuat skor menjadi 2-0 Untuk Arsenal Tapi gol dari Edi Nketiah Digagalkan oleh VAR Tapi Arsenal Tapi Arsenal dapat penalti Yeay Setelah sebelumnya VAR Mengagalkan gol dari Edi Nketiah Arsenal menambah keunggulan Lewat buka Yosaka Little Chile Yang berhasil menipu gerak Dari David Deheya Dan membuat skor sementara Menjadi Arsenal 2 United 0 Come on Arsenal Half time Skor 2-0 Untuk Arsenal Dan Kita lihat Home supporter Mulai meninggalkan lapangan Ya untuk sekedar ke toilet Atau Beli makanan dan minuman Bring on second half Corner untuk Manchester United Kita lihat Apa yang akan terjadi Handball Nuno Tawars Penalti Untuk Manchester United Dan di luar dugaan Bruno Fernandes Seorang penyihir Di kotak penalti Yang biasa selalu anggun Dalam menyelesaikan penalti Kali ini Harus Gagal What a goal What a goal By Granit Xhaka Goal ketiga Di Arsenal Lewat Tendangan Jarak jauh Midfield Asal Swiss Arsenal 3 United Kosong Dan lagi-lagi Super Mick Arteta Menggema Di Emirates Stadium Atas performa Luar biasa Arsenal Menghadapi Rival Manchester United Jadi Banter itu di stadion Bukan di twitter Bukan di Eh, ada yang udah pergi dulu Antuh, karena mau kemana kawan Full time Arsenal 3, Manchester United 1 Performa luar biasa Dari pemain Dan juga supporter kandang Yang bernyanyi tiada henti Kalian yang nonton Gue doain, suatu saat Bisa nonton disini Aplausos Biar udah keluar dari tribun Nyanyi sih gak berhenti Gitu dulu Laporan langsung Dari Emirates Stadium Dari pertandingan antara Arsenal Mahal di Manchester United Begini kondisi setelah pertandingan Masih banyak yang jualan Yang belum laku Harganya udah turun setengah Jadi kalau mau beli scarf Yang mendingan setelah pertandingan selesai Karena harganya diskon Rame ya guys Soon kita nonton bareng disini ya Soon Terima kasih juga yang udah nonton Jangan lupa komen Like dan subscribe Kalau kalian kebantu dan suka dengan video ini Sampai jumpa Di video-video gue selanjutnya Bye 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 selamat menikmati